Dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas di hadapan istri dan putri-putri saya. Saya pun di kota Suki Makkah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia. Bahkan ketika visa izin tinggal saya dan keluarga berakhir dan saya bersama keluarga sudah check-in sekaligus memasukkan bagasi ke pesawat di Bandara Internasional Kota Jiddah untuk pulang ke Indonesia. Ternyata saya dilarang terbang dengan alasan saya dicekal atas perintah kantor penyidik intelijen Saudi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Saya dan keluarga berulang kali mencoba pulang tapi selalu gagal. Dan kedubes kedutaan besar Republik Indonesia di Saudi Arabia bukan membantu kami sebagai warga negara Indonesia. Bahkan justru sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang memojokkan kami sekeluarga. Sehingga kami tinggal di kota Suki Makkah selama tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun dimana masa yang setahun dengan menggunakan visa izin tinggal sedang masa yang dua setengah tahun tanpa visa izin tinggal. Karena pentekalan tersebut telah menyebabkan kami overstay. Yaitu melewati batas waktu visa izin tinggal setahun yang kami punya. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal. Tapi hakikatnya kami sedang diasingkan. Agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pengasingan tersebut dengan dalih pentekalan. Walaupun berkali-kali gagal. Tetap saya berusaha walaupun berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan. Baik secara eksprisit maupun implisit untuk tebar ancaman menakut-nakuti. Bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan akan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer bayaran. Namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang. Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta. Serta medan juan kami untuk membela agama bangsa dan negara apapun resikonya. Dan selamat pengasingan di kosa suci makkah. Pagil hakim yang mulia. Kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami. Dan menuduh kami membuat igomah palsu. Yaitu semacam KTP palsu di kota Mekah. Dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebabnya yang jelas. Di hadapan istri dan putri-putri saya. Serta puncaknya ada pemasangan bendera hitam ISIS. Bendera hitam ISIS. Di dinding luar rumah tinggal kami di kota suci makkah. Sehingga saya ditangkap. Dan diborgol tangan maupun kaki. Serta ditutup mata dengan kain. Lalu ditahan di sel penjara politik Saudi di kota suci makkah Pukar Roma. Selama sehari semalam. Namun kemudian saya dilepas. Namun kemudian saya dilepas kembali dan dinyatakan tidak bersalah. Bahkan diminta membuat laporan polisi. Agar aparat berwenang Saudi bisa mengejar para pelaku pemasangan bendera hitam ISIS. Yang ingin memfitnah dan mencelakakan saya sekeluarga. Majlis Hakim Yang Mulia Alhamdulillah. Semua cobaan dan ujian tersebut. Justru membawa hikmah besar. Sehingga saya kena beberapa petinggi intelijen Saudi yang baik. Dengan bantuan mereka selanjutnya. Saya tanpa visa izin tinggal. Tapi bisa bergerak bebas untuk menunaikan ibadah haji tiap tahun. Dan umroh setiap saat. Serta ziarah Madinah kapan saja. Juga mereka pantau keamanan saya sekeluarga di Saudi. Mereka jaga rumah tinggal saya sekeluarga di Saudi. Bahkan saya bisa terima tamu ratusan orang tiap hari di rumah tinggal saya. Sambil membaca dan mengkaji kitab bersama para tamu. Dan sekaligus bisa buka pengajian untuk para WNI yang tinggal di kota Suci Makkah. Dan para petinggi intelijen Saudi itu pula lah. Yang membantu pencabutan cekal saya. Hingga memudahkan kepulangan saya ke Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya saya sekeluarga dengan izin Allah berkat bantuan. Yaitu petinggi intelijen Saudi yang baik tersebut. Kami bisa memberi tiket Saudi untuk pulang kembali ke tanah air. Dengan penerbangan Saudi tanggal 9 November 2020. Saya ingin paraf dulu ada katakan tahun yang salah. Akhirnya saya sekeluarga bisa membeli tiket Saudi untuk pulang kembali ke tanah air. Dengan penerbangan Saudi tanggal 9 November 2020. Namun beberapa hari sebelum hari hak kepulangan. Nama saya dan keluarga sempat hilang dua kali dari komputer pembelian tiket Saudi. Akibat operasi intelijen hitam. Yang berusaha menggagalkan kepulangan saya sekeluarga. Itulah sebabnya. Saya dan kawan-kawan FVI Saudi sempat membuat rekaman video. Untuk memohon doa dari para habaib dan ulama serta umat Islam. Agar rencana kepulangan saya sekeluarga kali ini tidak gagal lagi. Rekaman video tersebut untuk memohon doa. Bukan untuk mengundang kerumunan atau menghasut umat untuk ranggar prokes. Sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum yang penuh sahwat pemindanaan terhadap saya. Dan di hari hak. Saat saya sekeluarga sudah di bandara Jiddah. Nama salah satu putri saya juga sempat hilang lagi dari komputer penerbangan Saudi. Juga akibat operasi intelijen hitam. Yang terus berusaha menggagalkan kepulangan saya sekeluarga. Namun dengan izin Allah berkat bantuan aparat intelijen Saudi. Jadi akhirnya putri saya tersebut diisinkan ikut terbang pulang ke Indonesia. Majelis Hakim Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia. Penghilangan nama saya dan keluarga sekara sistematis dan rahasia. Dari sistem komputer dan database penerbangan Saudi. Bukan kerjaan hacker biasa. Apalagi sekelas bazarekahan. Tapi itu semua merupakan operasi intelijen tiga tiga. Alhamdulillah. Jangan izin pertolongan Allah SWT. Akhirnya kami sekeluarga bisa terbang kembali pulang dengan selamat ke tanah air. Kami tiba di bandara Sukarno Harta Cengkareng pada hari pahlawan tanggal 10 November 2020. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan! 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 Terima kasih telah menonton! Tuhan! Terima kasih telah menonton! Tuhan! 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 Melukiskan rasa cintaku Hidup dan hatiku segalanya Kuselahkan kepadamu Kuselahkan kepadamu Kuselahkan padamu Kepadamu Kau selalu ada Di segala suasana hatiku Kau selalu ada Di setiap tetap jantungku Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cinta Duhai Allah tak cukup kata